Selawin Kericuhan pecah di Amsterdam, Belanda pada Kamis 7 November 2024 malam Penterokan itu terjadi dipiju oleh para pendukung klub sepak bola Israel Maka Betel Aviv yang melakukan aksi barbar Mereka menyerbu kota, merobek bendera Palestina Dan meneriakan slogan-slogan yang menghasut Dilansir Anadolu, insiden itu terjadi sebelum dan sesudah pertandingan Makabi melawan Ayek Aksi yang dilakukan pendukung klub bola Israel memicu kemarahan yang meluas Sebelumnya dilaporkan, para penggemar Israel bentrok dengan orang-orang yang lewat Mereka merusak properti, membakar bendera Palestina, bahkan menyerang warga sipil Dan melawan petugas penegak hukum Meski begitu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menganggap kerusuhan itu adalah kekejaman terhadap warga Israel Ia bahkan mengirimkan dua pesawat penjelamat untuk mengevakuasi warga Israel yang babak belur karena bentrokan tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia